Apa kabar semuanya, Nasus Enes? Alhamdulillah, iya sabar, iya sabar, nasus Enes. Alhamdulillah, bendeyim, teşekkür ler. Insyaallah, bugün konu di Bilgisi Oranejas. Jadi kita akan belajar tentang tata bahasa untuk hari ini. Sebentar kakak share dulu powerpoint-nya. Apakah sudah terlihat? Mbak Kabilir, Miss Inis? Bisa lihat powerpoint-nya? Bisa, kakak. Bisa, oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Bilgisi. Jadi Bil ini artinya bahasa, Bilgi ini ilmu. Jadi istilahnya itu tata bahasa ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita belajar tentang grammar untuk hari ini. Sebelumnya, di dalam bahasa Turki kita sudah pelajari, kalau di bahasa Turki itu ada yang dinamakan vowel harmony. Jadi kalau bahasa Turki itu, dia ada kategori untuk vowel-nya, untuk huruf-huruf vowel, huruf-huruf vokal, di mana kalau E itu temannya dengan A. Kemudian I, E, U, O, E, sama E. Masih ingat? Masih, yuk. Oke. Nanti teman-teman bisa cek lagi video sebelumnya. Nah, khusus untuk on-lar, pilihannya cuma ada dua. Kalau enggak, ler, lar. Nah, ler ini digunakan ketika huruf vokal terakhir dari kata tersebut itu diakhiri dengan huruf vokal I, E, U, atau E. Kemudian kalau untuk lar, ini huruf vokal terakhirnya itu E, A, U, sama O. Mungkin kalau kita lihat contoh lebih jelas. Nah, ini misalnya contohnya di kata benda atau isim. Misalnya nih, sekreter. Artinya apa? Sekreter? Sekretaris. Ya, sekretaris. Jadi kalau karena di sini huruf vokal terakhirnya itu adalah huruf E, jadi pakainya sekreterim. Jadi di sini ujungnya pakai im untuk ben. Ben sekreterim. Jadi saya seorang sekretaris. Ben sekreterim. Bukan ben sekreterum, bukan ben sekreterim, gitu ya. Tapi pakainya I. Kenapa tadi pakai I? Karena kita balik lagi ke vowel harmoninya ya. Jadi kalau E, sekreter, kan ujungnya E ya. Jadi kita tambahkan I. Jadi sekreterim. Kemudian kalau untuk sen, sekreter, sin. Kalau untuk O, sekreter. Untuk bis, sekreteris. Sis, sekreter, sinis. Onlar, sekreter, ler. Nah, ini opsional bisa pakai sekreter, ler atau cukup bilang sekreter aja. Kalau untuk onlar. Nah, contoh lainnya di sini ada Turk. Turk ini artinya orang Turki. Jadi ben turkum. Saya orang Turki. Sen, turksun. Kamu orang Turki. Dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada Alman. Alman apa artinya Alman? Jerman. Jerman, ya. Jadi ketika dibilang Ben Almanem, saya orang Jerman. Kemudian, dan seterusnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk ini, di sini pakainya E. Kenapa? Karena di sini huruf vokal terakhirnya A. Kalau A, temannya dengan E. Kita balik lagi ya. Nah, di sini ya. Jadi karena dia A, ini huruf vokal terakhirnya, pakainya E. Jadi M. Almanem. Kemudian. Nah, kemudian ada Memnun. Memnun apa artinya? Memnun. Sering ya bilang Memnun Oldum. Apa arti Memnun Oldum? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Senang berkenalan denganmu. Jadi Memnun di sini bisa kita artikan hampir sama kayak Mutlu. Jadi senang. Ben Memnunum. Ya, saya senang. Sen Memnun Sun. Kamu senang. O Memnun. Gitu. Biz Memnunus. Kami senang. Sis Memnun Sunus. Kalian senang. Atau Anda senang. Onlar Memnunlar. Ini teman-teman semua udah bisa ya. Ben ini saya. Sen kamu. Oh dia. Bisa untuk laki-laki atau perempuan. Karena di bahasa Turki, no gender ya. Sama kayak bahasa Indonesia. Tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk subjeknya. Atau sahiz dan milerinya. Kemudian sis. Sis ini bisa kalian bisa Anda. Kalian untuk yang pullernya. Yang jamaknya Anda untuk yang singular atau tunggalnya. Kemudian ada onlar. Onlar ini mereka. Kalau onlar pilihannya cuma ler atau lar. Jadi kita bisa lihat tadi di sini ya. Oke. Itu sekelas pengenalan terkait untuk kata bendanya. Kalau untuk negatifnya gimana? Kalau untuk bilang negatif kita tambahkan deil. Deil. Jadi deil ini artinya apa? Deil. Bukan. Bukan ya. Jadi deil ini artinya bukan. Kalau di bahasa Turki. Deil ini bisa digunakan untuk kata benda dan kata sifat. Gitu ya. Bisa untuk isim. Isim ini kata benda. Bisa juga untuk sefat. Untuk kata sifat ya. Bisa untuk sefat. Atau kata sifat. Nah misalnya. Kalau di bahasa Indonesia kan bukan ini. Cuma bisa untuk kata benda ya. Misalnya. Saya bukan murid. Saya bukan mahasiswa. Saya bukan guru. Kalau kita kan. Saya bukan cantik. Nggak ada ya. Saya bukan cantik. Saya tidak cantik. Tapi kalau di bahasa Turki. Deil ini. Bisa untuk isim. Atau untuk sefat. Isim ini kata benda. Sefat ini kata sifat. Misalnya untuk kata benda. Atau kita gunakan misalnya mesleknya disini. Orangie. Apa arti orangie? Student. Murid. Ya. Murid gitu ya. Disini ben orangie deilim. Berarti saya bukan murid. Murid. Jadi kalau ada deil disini. Ada deil disini. Ini berarti artinya bukan. Itu untuk membuat kata benda tersebut. Menjadi negatif. Jadi ben orangie deilim. Saya bukan murid. Sen orangie deil sin. Ini yumushak ge ya. Kemarin laptop kata nggak ada huruf Turkinya. Ini sen orangie deil sin. Ini yumushak ge ya. G-nya ada tanda di atasnya. Sen orangie deil sin. Kamu bukan murid. Oh orangie deil. Dia bukan murid. Biz orangie deilis. Kami bukan murid. Si orangie deil sin. Kalian bukan murid. Kemudian ada onlar. Onlar orangie deiler. Mereka bukan murid. Kalau untuk kata sifat gimana? Kalau untuk kata sifat juga bisa pakai deil. Misalnya ben buzel deilim. Saya tidak cantik. Misalnya gitu ya. Ben zenggin deilim. Saya tidak kaya. Jadi deil ini untuk menegatifkan bisa untuk kata sifat atau kata benda di dalam bahasa Turki. Misalnya, kakak kasih contoh ya. Untuk kata sifat misalnya. Zenggin. Apa artinya zenggin? Kaya. Kaya. Kalau fakir? Miskin. Ya, fakir miskin. Kalau di bahasa Turki, fakir berarti miskin. Kalau kita fakir miskin tapi tidak ada pekerjaan. Kalau miskin, miskin tapi ada kerja. Jadi fakir miskin. Nah, kalau misalnya mau bilang nih, saya tidak miskin. Saya tidak miskin. Gimana cara bilang? Ben, fakir deilim. Fakir deilim. Ben, fakir deilim. Saya kaya. Saya tidak miskin. Saya kaya. Gimana itu bilang ya? Ben jenggin deilim. Ben, fakir deilim artinya saya tidak miskin. Tapi saya kaya. Ama ben zengginim. Ama ben zengginim. Ama ben zengginim. Ama ben zengginim. Biasanya kalau di bahasa Turki, kalau kita kan bilangnya zengi. Tapi kalau di bahasa Turki, bukan ngeng. Karena mereka agak susah bilang ngeng. Jadi bilangnya zenggin. Jadi kayak g-nya seakan-akan double. Zengginim. Jadi bukan zengginim, tapi zengginim. Ben fakir deilim sama ben zengginim. Jadi saya tidak miskin, tapi saya kaya. Insya Allah. Amin. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Amin. Insya Allah. Nah, jadi untuk deil. Insya Allah. Untuk deil itu kita bisa menggunakannya untuk kata benda atau kata sifat. Untuk buat kata tersebut menjadi negatif. Gitu ya. Intinya. Oke. Kemudian, gimana nih kalau mau buat kalimat tanyanya? Misalnya contoh guzel. Guzel ini artinya cantik. Guzelim, saya cantik. Guzelim, apakah saya cantik? Jadi kita tambahkan mi. Kemudian kita tambahkan di sini karena subjeknya ben. Pakainya di sini yim. Jadi guzelim, apakah saya cantik? Misalnya yang lain untuk sen. Untuk kamu. Sebentar. Admit dulu semuanya. Untuk kamu, misalnya. Kersun. Kamu buta. Kermusun. Apakah kamu buta? Zor. Zor artinya susah. Zormu. Apakah susah? Sulit ya. Susah ya. Zormu. Kemudian, hazerez. Hazerez apa artinya? Hazer. Siap. 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 Hazerez. Berarti kami siap. Hazerez. Kami siap. We are ready. Hazermes. Apakah kami siap? Apakah kita siap? Hazermes. Kemudian. Acik senes. Apa arti acik? Terbuka. Buka. Terbuka. Ya, terbuka ya. Acik senes. Kalian terbuka. Acik mesenes. Apakah kalian terbuka? Kemudian di sini ada onlar turk. Mereka orang Turki. Onlar turk mu? Orang Turki. Ya. Apakah mereka orang Turki? Onlar turk mu? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Simdeka ada sorulabar. Sorung far. Ablam. Ya, sor. Soru yok. Ya, sor. Ben, kesulitan kalau dari bahasa Turki itu ngapalin grammar gitu. Itu kan kalau mau dibuat kayak gini, kalimat, satu ucapan. Kalau Indonesia kan banyak yang-yang gitu ya. Aku yang cantik, aku yang malas, aku yang rajin. Nah, kalau mereka nggak ada ya. Kalau yang kayak gitu tergantung konteks. Kalau kita mau untuk spesifik, biasanya orang Turki pakai ki. Misalnya, benim ki. Yang ini punyaku gitu. Benim ki. Ada ki-ki gitu. Tapi tergantung konteksnya. Jadi nggak bisa kita artikan yang itu selalu ki. Nggak gitu juga gitu. Tergantung gitu. Tergantung konteks. Jadi, kalau yang itu, misalnya, kalau di bahasa Turki ada guzel olan kez. Perempuan yang cantik kalau kita artikan gitu. Jadi nggak selalu pakai ki tadi. Ada yang pakai olan juga kan. Ada an-nya gitu. Jadi tergantung sama konteksnya gitu. Nanti mungkin nggak di hari ini kita belajarnya mungkin. Karena itu bil-bil gisinya, tata bahasanya, mungkin bukan untuk level ini gitu. Gitu ya. Mungkin nanti kita mau mau ablam. Kita lanjutkan. Sama ini ablam yang inggliji itu nggak inggliji ya. Ingli ya. Apa orang Inggris? Ya, bahasa Inggris. 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 Dibaca ternyata Inggris. Inggris J. Inggris J. Bahasa Inggris. Jadi, G-nya kayak seakan-akan bacanya. Bacanya kayak seakan-akan G-nya double. Inggris J. Inggris J. Inggris J. Gitu ya. Sekarang kita masuk untuk. Kita masuk ke kata perintah ya. Kata perintah di dalam bahasa Turki. Ini cukup mudah kalau di dalam bahasa Turki. Kita cukup menggunakan kata dasarnya aja misalnya ya. Kalau di bahasa Turki kan kata kerja itu ditandai dengan adanya mak atau mek. Kata kerja. Kata kerja dasar di dalam bahasa Turki itu ditandai dengan adanya kata mak atau mek. Jadi, teman-teman kalau lihat di kamus. Ada ujungnya mak atau mek. Oh, ini berarti kata kerja nih. Misalnya contoh. Yap mak. Apa arti yap mak? Melakukan. Melakukan. Membuat. Ya. Bisa melakukan. Bisa membuat gitu ya. Bisa du. Bisa meng. Terus ada namaz kelemak. Apa arti namaz kelemak? Melakukan sholat. Mendirikan sholat. Ya. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Macam-macam ya. Jadi, misalnya ada yemek. Apa arti yemek? Ini yang dasar. Makan. Makan. Ya. Terus ada yemek yap mak. Apa arti yemek yap mak? Membuat makanan. Ya. Membuat makanan berarti memasak ya. Ya. Yemek yap mak gitu. Yada pisir mek ya boleh. Kalau untuk kata kerja, kita cukup menghilangkan ininya jahmak dengan mek-nya kita hilangkan. Jadi, contohnya di sini nih. Ada gel mek dari kata gel mek. Apa arti gel mek? Datang. Datang. Ketika kita ingin membuat suatu perintah, misalnya datang. Datanglah gitu ya. Kita bisa bilangnya dengan gel. Gitu aja. Gel. Jadi, mek-nya kita hilangkan. Kita cukup bilang gel. Gel artinya datang. Jadi, kita pakai tanda seru biar untuk menandakan dia kata perintah. Datang. Misalnya di sini ada contohnya yang lain. Koimak. Koimak apa artinya? Koimak. Menaruh. Menaruh atau meletakkan gitu ya. Sama. Berarti kalau kita mau bilang letakkan, perkata perintah, kita koi. Mak-nya kita hilangkan aja. Jadi, koi. Letakkan. Kemudian di sini, ini dari kata yap mak. Yap mak artinya melakukan. Berarti kalau kita bilang lakukan. Lakukan. Berarti yap. Gitu ya. Terus ada gelmek. Dari kata gelmek ini. Gelmek apa artinya? Tersenyum. Tersenyum. Gitu ya. Tersenyum. Berarti misalnya kita mau bilang senyumlah. Gitu ya. Berarti gel. Gitu ya. Gel. Nah, kalau mau lebih sopan. Kalau mau lebih sopan. Kita tinggal tambahkan di sini. Bisa in. Un. 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 Tergantung sama vowel harmoninya. Misalnya contoh. Di sini. Gel. Gel ini kan untuk sen. Gitu ya. Sen. Untuk kamu gitu. Datang ke sini misalnya. Buraya gel. Tapi kalau misalnya kita mau lebih sopan. Untuk sis. Kita bisa tambahkan gelin. Di sini. Jadi kayak. Mungkin istilahnya kalau lebih sopan kan kita kayak. Silahkan datang. Gitu ya. Jadi. Lebih sopan. Karena untuk anda gitu. Untuk sis. Kemudian koyun. Berarti. Silahkan letakkan gitu. Jadi lebih sopannya. Yapen. Silahkan. Apa. Lakukan gitu. Kemudian gulun. Silahkan tertawa gitu. Jadi lebih sopan. Ini untuk sisnya. Habla ditulis kenapa. Oh ya. Ini ada. Habla ditulis ya koyun. Oh ya ya. Ditulis. Oke sih. Yang mana ini ya. Gelin misalnya contohnya. Yang sopan. Sopan itu yang gelin. Koyun. Bugibeng. Gelin. Jadi ini istilahnya kayak kita tuh. Lebih sopan gitu kan. Silahkan anda. Jadi untuk anda gitu ya. Untuk sis. Datang gitu. Jadi misalnya koyun. Berarti. Ini kakak kasih parantesai. Tanda kurung. Ini secara. Bukan secara harfiahnya gitu ya. Tapi lebih sopannya aja. Untuk menunjukkan lebih sopannya. Letakkan gitu. Dan seterusnya di sini. Yapen. Berarti silahkan anda lakukan. Gulun. Silahkan anda tertawa. Atau tersenyum gitu ya. Nah. Kalau mau. Kalau ini kan. Ini tingkatan sedang gitu ya. Sama temen bisa. Kalau ini lebih sopannya lagi. Kalau mau yang kasar. Itu gimana? Misalnya nih. Lagi marah nih. Kalau kita kan. Kalau di bahasa Indonesia. Datanglah. Agak ngegas tuh. Gimana tuh bilangnya. Kalau di bahasa Turki. Gel sana. Ya. Jadi gel sene. Kalau gel. Gel sene. Yap. Sana. Jadi kita bisa pakai sana. Atau sene. Tapi ini. Agak kabah ya. Agak kasar gitu. Kalau kita mungkin. Agak marah gitu. Jadi. Udah agak ngegas. Gitu. Kita bisa bilang. Misalnya contoh. Gel. Ini artinya datang. Karena. Di sini huruf vokalnya E. Berarti kita pakainya gel sana. Atau gel sene. 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 Jadi gel sene. Gitu. Jadi gel sene. Itu udah kayak agak ngegas gitu. Kesinilah gitu. Gitu ya. Terus misalnya ada. Iyap. Kalau iap pakainya sana atau sene. Sana. Sana. Iyap sana. Sana gitu ya. Jadi. Ini. Bukannya kakak mengajarkan. Yang kasar gitu. Tapi maksudnya sekedar tahu untuk informasi aja gitu. Supaya lebih ekspresif aja. Gitu ya. Seperti orang Turki misalnya gitu. Mungkin teman-teman nonton film Turki atau apa gitu ya. Atau punya teman orang Turki gitu. Nah. Kalau udah bilang gitu mungkin agak ngegas gitu ya. Banane itu apa artinya? Banane itu kayak bukan urusan aku gitu artinya. None of my business. Sanane. None of your business. Bukan urusan kamu. Nah. Misalnya. Ini ya contohnya tadi. Jadi kalau mau agak kasar. Bukan kalau mau ya. Maksudnya kalau penggunaannya. Kita bisa pakai sana atau sene. Ini untuk kalau agak ngegas. Agak emosi gitu. Gelsene. Iyap sana. Ya iyap. Gitu ya. Atau misalnya. Mau bilang apa ya. Contohnya. Misalnya. Gitsene. Gitu ya. Gits. Gits apa artinya? Gits. Pergi. Pergi ya. Pergi. Gits artinya pergi. Kalau mau agak marah gitu. Misalnya ya. Berarti Gitsene. Gitu ya. Ini kabah ya. Agak kasar gitu. Kemudian kalau mau biasa aja. Kita cukup bilang Gits. Kalau mau lebih sopan. Berarti gimana? Gidin ya. Jadi D ya. Gidin. Iya. Karena dia. First to ke syahab. Masih ingat huruf-huruf yang dia luluh. Dia ada huruf-huruf tertentu. Orang Turki emang suka bikin luluh. Aduh baper. Nah. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan juga ada ya. Kayak misalnya. Kita. Apa? Sapu. Jadi menyapu. Gitu kan ya. Bukan mensapu kan. Kita bilangnya menyapu. Jadi S-nya luluh. Misalnya tutup. T-nya luluh. Jadi menutup. Bukan mentutup kan. Gitu ya. Di bahasa Turki juga ada yang seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat huruf-huruf first to ke syahab. Di pelajaran pertama. Pelajaran alfabet. Untuk yang orang-orang. Kabah juga bisa. Apa? Ya. Yap. Masana. Iya. Bisa. Kalau untuk negatifnya bisa. Kita masuk yang ke negatifnya. Ini yang positifnya. Gitu ya. Jadi bisa pakai gel. Gelin. Kalau mau kasar pakai gel sene. Gitu ya. Kemudian. Kalau untuk negatifnya gimana? Kalau untuk negatifnya. Kalau untuk negatifnya. Kita tinggal tambahkan aja. Ma atau me. Misalnya contoh nih. Gel me. Jangan datang. Artinya. Gel me. Gitu ya. Jangan lakukan. Lakukan apa? Bahasa Turki lakukan. Yap ma. Yap ma. Ya. Berarti yap ma. Jangan lakukan. Gitu ya. Jadi. Di sini. Yap ma. Ini artinya melakukan. Kalau kita mau kata perintah untuk positif. Lakukan. Berarti kita cukup bilang yap. Gitu ya. Kalau ini artinya lakukan. Kalau mau negatifnya. Berarti kita tinggal tambahkan pilihannya ma atau me. Berarti karena di sini huruf vokalnya A. Kita pakenya apa? Yap ma. Yap ma. Yap ma. Ini artinya jangan lakukan. Gitu ya. Bandu. Yap ma. Nah. Contohnya di sini nih. Ini ya. Ada gel me. Gel me artinya jangan datang. Gitu ya. Koima. 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 Jangan letakkan. Yap ma. Jangan lakukan. Gul me. Jangan tersenyum gitu. Jangan ketawa. Koleh. Nah. Kalau di bahasa Turki. Misalnya contohnya. Git me. Apa arti git me? Jangan pergi. Jangan pergi. Ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau git berarti pergi. Kalau git me. Jangan pergi. Oraya git me. Oraya git me. Apa artinya? Oraya git me. Jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sana. Gitu ya. Jangan pergi ke sana. Oraya git me. Atau buraya git me. Jangan pergi ke sini. Ke sana. Pergi. Me. Pergi ke sini apa? Buraya. Buraya git me. Jangan pergi ke sini. Berarti ya. Buraya git me. Kalbim den git me. Apa artinya? Pergi dari hatiku. Ya. Allah Allah ya. Jangan pergi dari hatiku. Kalbim den git me. Gitu ya. Jadi macam-macam nanti teman-teman bisa buat kalimatnya sendiri. Berarti. Nah. Kalau mau lebih sopan. Sama seperti tadi. Kita tinggal tambahkan. In. En. Dan seterusnya gitu ya. Nah. Tapi di sini kita tambahkan huruf Y. Kenapa? Karena di sini kan huruf vokal terakhirnya. Jadi ketika ada huruf vokal ketemu huruf vokal. Kita tambahkan Y di sini. Kemudian kita lanjutkan. Karena kita lumayan banyak bahas. Sindiki zaman sekarang. Bahas grammar hari ini. Setelah kita pelajari untuk kata. Yang gelmein apa tadi? Yang gelmein itu apa? Gelmein. Silakan Anda jangan datang. Jadi lebih sopannya. Jangan datang. Tapi lebih sopan gitu. Oh yang jangan. Iya. Negatifnya tapi lebih sopannya. Sekarang kita. Yang untuk kabahnya juga bisa. Kayak misalnya gelme sene. Jangan kamu datang gitu. Nah. Sekarang kita masuk ke simdiki zaman. Untuk tata bahasa simdiki zaman. Simdiki ini artinya sedang. Simdiki zaman waktu sekarang sedang berlangsung ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi sedang terjadi. Biasanya kalau untuk kalimat yang menandakan sedang berlangsung atau terjadi. Di dalam bahasa Turki ditandai dengan adanya yor. Ini ya. Yor. Jadi kalau teman-teman ada lihat yor. Di dalam kata kerjanya. Oh ini berarti tensisnya sedang berlangsung. Simdiki zaman. Materinya birazor ya. Zormus. Atau kecepatan ya kata? Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Nah. Sekarang kita masuk ke simdiki zaman. Ditandai dengan adanya yor. Kalau di bahasa Indonesia sedang. Misalnya nih contoh. Untuk kalimat yang positif dulu ya. Kalimat positif. Jadi kakak tuliskan dulu rumusnya di sini. Bukan ini ya. Tapi memang butuh kural juga sih rumusnya. Jadi. Kata kerja gitu ya. Kata kerjanya. Fiil. Tapi fiilnya itu. Mark sama make-nya udah dihilangkan ya. Kita bisa tambahkan yor. Yor ini artinya sedang. Baru tambahkan sesuai sama subjeknya apa gitu ya. Disesuaikan dengan subjek. Dengan subjeknya ya. Misalnya contoh nih. Dia harus kita kasih contoh supaya lebih paham. Misalnya di sini ada ichmek. Apa arti ichmek? Minum. Iya. Ichmek. Kata kerja dasarnya ichmek. Jadi kalau ada makmek itu kata kerja dasar di dalam bahasa Turki. Ini artinya minum. Ketika kita mau bilang sedang minum. Sedang minum. Misalnya dia sedang minum dulu. Make-nya kita hilangkan. Kita hilangkan. Seharusnya kan berarti kita tambahkan apa? Ich. Kita tambahkan ich sama yor kan. Sorry ya. Sama yor. Gini kan ya. Tapi karena di sini ada dua huruf konsonan. Kalau kita mau gabungkan. Kita harus tambahkan huruf vokal di sini. Gitu ya. Jadi gak bisa kita cukup dengan ich yor aja. Karena di sini ada dua huruf konsonan. Kalau kita gabungkan kita harus tambah dengan huruf vokal di sini. Kira-kira huruf vokal yang cocoknya apa? I. Kenapa i? Karena huruf ini ya. Karena vowel harmoni tadi. Yang ada harmoninya. Masih ingat? Kalau yang harmoninya tadi. A dengan E. Gitu kan ya. Terus E dengan I. Kalau I tetap I. Jadi yang dipakai yang di sebelah kanan ya. Yang dipakai yang di sebelah kanan. Kalau misalnya O dengan U. Gitu ya. Kemudian kalau E. Mana? Nah ini dia. Dengan U. Gitu ya. Nah. Karena di sini I. Dia yang dipakai tetap yang sebelah kanan ini ya. Di sebelah kanan ini. Jadi karena di sini I. Tetap dia pakenya I di sini. Jadi Ichiyor. Artinya dia sedang minum. Minum. Kalau untuk saya. Kalau untuk saya. Saya sedang minum. Saya sedang minum. Berarti Ben Ichiyor. Kalau untuk Ben. Room. Nah. Karena di sini huruf terakhirnya itu huruf vokalnya ya. Yang dilihat huruf vokal terakhirnya itu O. Kalau O temannya dengan apa? Dengan U kan? Yang ini ya. Jadi makanya di sini pakenya U. Karena Ben jadinya Um. Jadi Ben Ichiyor. Saya sedang minum. Artinya. Gitu ya. Saya sedang minum. Ben Ichiyor. Atau Ben-nya mau dihilangin juga gak apa-apa. Maksudnya Ben-nya gak usah dituliskan. Atau gak usah dibaca. Gak masalah. Kenapa? Karena di sini di akhirnya sudah ada Um. Yang mendandakan. Kalau itu refer ke Ben. Itu menunjukkan saya gitu subjeknya. Jadi cukup dengan Ichiyor. Aja gitu. Jadi saya sedang minum Ben Ichiyor. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini satu menit lagi bakalan selesai. Nanti masuk lagi lewat linknya ya. Abla. Ya. Ya. Yang sebelumnya itu ada Yemek Yapma. Itu kan membuat masakan gitu ya. Nah itu bisa ya dua. Membuat makanan. Artinya bisa memasak juga. Yemek itu ada. Jadi Yemek itu dia punya dua arti. Pertama makanan dan makan. Jadi Yemek ini bisa jadi kata benda bisa jadi kata kerja. Ketika dibilang ini isim ya kata benda. Kemudian kalau makan ini dia kata kerja. Fiil. Kata kerja. Sebentar. Kata kerja. Tergantung konteks juga apa gimana? Ya. Tergantung konteksnya. Kalau dikatakan Yemek Yapma. Di sini Yemeknya ini bekerja sebagai kata benda. Bukan kata kerja. Yapmaqnya yang bekerja sebagai kata kerja. Jadi membuat makanan. Karena makanan bukan kata kerja. Makanan itu benda. Ya kan? Jadi membuat makanan. Bukan membuat makan. Oke. Bukan. Gitu ya. Jadi Yemek di sini nanti boleh diganti. Bisa pilaf. Pilaf Yapmaq. Jadi membuat nasi. Bisa Ekmek. Gitu ya. Masih. Jadi Yemek di sini makanannya bisa diganti. Bisa kebab. Bisa macam-macam gitu. Bisa rendang. Gitu ya. Piring. Bisa. Iya. Bisa.